Oke guys, berjumpa lagi dengan channel kita di Jona Hobi Hari ini kita akan ngobrol santai tentang hobi saya yang lain yaitu tentang ikan arwana Bagaimana keseluruhannya? Nanti kita ngobrol-ngobrol santai tentang ikan arwana Jadi selain hobi dengan hewan-hewan yang lain, salah satu hewan kegemaran saya yaitu ikan arwana Mau tau gimana ceritanya? Mari kita saksikan di Jona Hobi Oke guys, ini salah satu ikan arwana primadona saya nih yang berjenis golden red highback Gimana? Cakep kan? Ya walaupun belum bisa beli super rednya, tapi setidaknya ada golden rednya lah Sama-sama indah dilihat dan sama-sama memiliki karakteristik unik dan banyak dicari oleh para pecinta arwana Bentuknya yang begitu besar dan juga lekukannya saat dia berenang ya, kelihatan banget nih Mantep gak? Mantep kan? Oke guys, jadi kita kali ini akan membahas tentang salah satu hobi saya yaitu memelihara ikan arwana Kenapa sih? Saya pengen melihara ikan warna Jadi menurut mitosnya katanya ikan arwana itu pembawa hoki, pembawa riciki ya kan Padahal ya sebenarnya sih yang namanya riciki itu semuanya sama Berasal dari Tuhan Yang Maha Esa ya Jadi mau melihara hewan apapun menurut saya yang gak ada bedanya Tergantung kita senang atau enggak ya Jadi ikan arwana pertama yang saya pelihara yaitu ikan arwana jenis silver Ya, ikan arwana silver ya Jadi awal mula gak sengaja kita lagi mancing di empang itu melihat ikan arwana ya Jadi dari saudara saya itu ngasih anak ikan arwana silver Tapi sayangnya setelah beberapa minggu memelihara ikan arwana tersebut Ikan arwananya mati Ya, saya sangat merasa terpukul dan sedih ya Kenapa ya? Karena binatang dengan harga yang gak murah menurut saya ya Untuk seekor ikan itu Tapi saya malah salah memeliharanya Lalu sempat apa ya, frustasi lah Ah, males lah miara ikan arwana lagi Ribet, harus ada sirkulasi udaranya Makannya juga harus diatur PH air dan suhu air juga harus dijaga gitu ya Jadi menurut saya males lah gitu Tapi saya terinspirasi sama salah satu channel youtube ya Saya sempat nonton channel youtube tentang ikan arwana gitu Jadi di channel itu menceritakan tentang perjuangan seorang Penghobi ikan arwana ya Yang dimana sama seperti saya pengalamannya Dari pertama beli ikan arwana gitu Kalau gak salah ada tiga ekor ya Nah, ikan itu mati semua gitu Lalu dia berusaha untuk belajar Memperbaiki kesalahannya Kenapa bisa mati Nah, dari situlah dia belajar, belajar, belajar Akhirnya ikan arwana tersebut bisa dia pelihara sekarang sampai besar Dan dari channel youtubenya itu dia bisa membeli arwana yang lebih mahal lagi gitu Dengan jenis yang variatif lah gitu Nah, dari situ saya berusaha untuk coba lagi, coba lagi Nah, sampai sekarang akhirnya saya bisa membiara salah satu jenis ikan arwana yang cukup fantastis lah ya Nah, jenisnya golden red Itu suatu kebanggaan buat saya bisa membiara jenis ikan arwana tersebut Kita mau coba kasih kecoa ya buat arwananya Mau kasih ya Ini arwana golden red Kita akan kasih kecoa tadi Memu di jalan Ini Coba karuan ini mau makan ya Dengan sekali Lahaboh, keluar lagi Lihat apa yang terjadi Keluar lagi Sepertinya Mantap Menu makan malam yang sangat besar Buat arwana golden red Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!